Halo semuanya, di video kali ini gue akan menunjukkan 6 trik drone sofa. Nah kalau kalian ngedrone, biasanya kalian keluarin dronenya biasa aja gini. Nah itu udah terlalu mainstream nih, bahkan drone kalian bisa ditembakin sebelum kalian bisa ngeliat musuhnya. Nah jadi gue akan tunjukin tempat-tempat drone yang luar biasa. Nah tempat pertama itu di T-Spawn. Nah kalau kalian maju ke sini, di bawah palang bendera ini. Nah kalian bisa keluarin drone kalian di sini, biar dronenya melayang tinggi. Jadi kalian tinggal tahan spasi aja. Nah kalau udah naik, kalian bawa ke kiri dronenya. Lalu di sini ada balkonnya kecil, kalian bisa naikin lagi dronenya. Jadi kalian bisa nge-pick mid dari sini. Atau kalau kalian gak mau nge-pick mid tapi mau nge-pick A, bisa dari tempat yang sama. Tinggal kalian bawa dronenya ke kanan sekarang, naikin ke balkon yang ini. Lalu bawa ke bagian kayu-kayu ini nih. Nah kalian bisa nge-pick rafter di sini nih. Nah trik selanjutnya itu di garden. Nah trik drone ini udah lama banget, adanya belum di patch-patch juga tuh bahwa ini dronenya OP banget nih. Oke jadi caranya kalian naik dulu ke atas spot ini. Bisa dari bawah situ atau bisa juga dari atas sini kalau kalian mau yang lebih gampang. Oke kalau udah di atas sini, kalian lihat tembok ini, lalu keluarin drone. Nah lalu kalian bawa ke atas kayu-kayu ini nih. Kalau udah naikin ke atas pohon ini, nah kalian bisa lihat ke B, bisa lihat ke mid-link, bahkan bisa lihat ke A. Nah trik selanjutnya itu drone untuk nge-retach aside. Nah jadi caranya kalian tinggal ke pojokan sini, lalu kalian keluarin drone, dan bawa ke atas tiang ini nih. Nanti dronenya akan di atas ini melayang-layang kayak lagu payung teduh, dan bisa ngelihat semua aside. Dan trik selanjutnya itu di map split. Nah sebelumnya gue udah pernah tunjukin trik drone ini, cuma karena map splitnya di-update, jadi sekarang ada yang berubah nih. Nah di patch sebelumnya itu kalian keluarin dronenya di pojokan sini, cuma sekarang udah nggak bisa drone kalian bakal nyangkut di sini nih. Nah jadi sekarang kalian keluarin dronenya di bawah pohon yang ini. Jadi tinggal keluarin aja, tahan spasi, nanti dronenya naik tinggi, lalu geser kanan. Nah kalian bisa lihat ke fence itu tuh. Oke dan selanjutnya itu cara nge-pick heaven dari sini. Nah caranya kalian tinggal keluarin drone ke sini, lalu naikin ke atas pohon ini nih. Nah nanti kalian bisa langsung nge-pick heaven. Nah drone ini berguna banget kalau kalian mau majuin A, cuma kalian mau lihat dulu di heavennya ada orang nggak, jadi kalian tinggal keluarin drone. Kalau ada orang tinggal detect, kalau nggak ada yaudah majuin langsung. Dan trik selanjutnya itu drone untuk nge-retach aside. Nah jadi caranya kalian ke tulisan A di sini, keluarin dronenya di sini, naikin ke atas, lalu bawa ke kiri, naikin lagi. Nah dari sini kalian bisa lihat elbow, bahkan bisa lihat side pojokan belakang situ tuh. Ya tapi drone ini udah nggak se-efektif dulu karena tembok yang ini kemiringannya ditambah. Jadi dulu itu bisa ngeliat sampai jauh ke sini, cuma sekarang temboknya ditambahin, jadi sekarang cuma bisa ngeliat sampai depan sini doang. Oke sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.